Intro Teman-teman sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share Halo viewers, ketemu lagi dengan saya Marcus di Today's Special Hari ini saya ada di Grand Milia Jakarta dan mumpung masih suasana Imlek Saya akan mengajak Anda untuk menikmati makanan khas Imlek yang ada di Tiencew Tapi sebelumnya, saya mau ganti dulu outfit-nya supaya lebih afdol Ingin tahu seperti apa? Terus di Today's Special Terima kasih, Pak Terima kasih 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 Saya ada Chef Marcus Terima kasih Sudah menemani saya disini Jadi bingung, panggilnya gimana ya? Gak apa-apa Saya juga bangga jadinya Iya Gak tahunya saya presenter juga Bukan cuma Chef Bukan Chef Keren Masih Sasana Imlek Chef siapkan menu apa Chef? Ya sekarang kita mau siapkan dimsum 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 ya Sebenarnya dimsum disini kan kita itu ada auce All you can eat Nah disitu kita ada hakau sama Crab meat dumpling Ini ingredientnya Hakau dan Crab meat dumpling Jadi ada dua menu ya Ada dua menu Oke kita mulai Silahkan lanjut saya Kita siapkan Streamnya nih Super ya Kita pakai yang 2125 2125 Iya Kita siapkan Pertama kita siapkan Udangnya Ingredient disini ada bumbunya Ada Chef yang kasih saya aduk Oke Kita masukkan sal Ya Sal sama White pepper ya White pepper Masukkan Kita aduk semua Sama Sampon Ini Sampon Sampon itu apa? Sampon itu saku 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 Kalau kita pakainya yang Golan punya Yang super Super Harganya kan 3 kali lipat beda Aduk sampai larut ya Sampai kalis Ini chicken powder Chicken powder semua masukkan Terakhir kita masukkan apa? Sugar ya Gula pasir Oke Jadi kita gak pakai MSG Gak Kita gak pakai Sampon itu Gula Chicken powder sama Salt and pepper Iya Oke Semua terus Ngaduk sampai Agak kalis Udangnya agak hancur Jadi dihancurin begini Karena kan isinya Kalau utuh Terlalu besar ya Yang terakhir kita pakai Chicken oil Chicken oil ini Yang bikin Wangi Wangi Itu chicken oil bikin dari Dimana sih Kan Ada Kan lemak ayam Ada kan Lemak ayam Kita panaskin aja Oh Itu bikin sendiri berarti Bikin sendiri Semua kita bikin sendiri Oke Kita bagi dua ya Ya kita bagi dua Udah cantik kan jadinya Ya bagus Warnanya udah berubah ya Yang satunya Tadi kan hakau sama Sama crab meat dumpling Crab meat dumpling apa sih bedanya dengan hakau Bedanya apa Oke Kalau hakau kita Udang saja Oke Kalau crab meat pasti ada Ada Oh Crab meatnya ya Kita campur crab meatnya Sama Pocai Pocai Iya Kan spinach Oke Oke Dicampur Nah ini spinach Apa yang kita cincang Kita chop Nah nanti buat skinnya Skinnya Oh jadi kulitnya sendiri Udah ada spinachnya juga Iya Oke Selesai Selesai Berarti kita akan bikin apa Kita sekarang kulitnya Kita akan siapin kulitnya Jadi biar aman Kita masukin ke ciler dulu Oke siap Siap Kita masukin ke ciler dulu Iya Sambil nunggu feelingnya di ciler Kita bikin kulitnya ya Iya Jadi kita harus siapin Apa ini Ini tepung sagu sama juga ya Ini tepung sagu sama tang min Perbandingannya Satu banding satu Satu banding satu Satu banding satu Oke Berarti jodoh Oke ini air sudah mendidih Iya Kita siapin Siap ya brother Iya Aduk Pelan-pelan Panas ya Kenapa Belum 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 merasa Terus Udah Baru kita Kaliskan Kita kaliskan Ini udah airnya Sudah airnya cukup Sudah airnya cukup Oh jadi gak boleh terlalu banyak ya Kalau dia 150 airnya 175 Kita kasih Spin out Dalamnya Iya Masukin Oke Iya Oke Ini kan udah jadi dua jenis ya Sudah jadi dua adon yang beda Sekarang kita siapin talenan Oke Oke Kita Ini biar gak kering Siapain Dikasih air Oh dibungkus Kita wrap dulu ya Ini yang sudah ditaruh di chiller Iya Dipindahin tempatnya supaya lebih enak Lebih besar Ini yang Crab meat Crab meat Ya sama sih Tapi kan kalau crab meat ini beneran Beneran Iya Kalau crab stick Kalau crab stick Betuknya udah Stick Stick ya Tapi harus bikin kulitnya seperti ini Iya Chef saya mau ini Oke Ini caranya bikinnya gitu Cukup Oke Ini yang hakau Iya hakau Ini punya saya Oke Silahkan bikin yang Sekarang bikin yang Yang crab meat Crab meat Oke Sama Bentuknya beda Oke Sekarang saya disitu ya Oke Silahkan siap Senjatanya Jadi Chef Marcus yang akan buat Crab 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 meat Oke Kita gini doang Nah Kalau yang model ini Biasanya kita isinya Scalop Oh Scalop Karena modelnya kayak kerang Scalop Abis ini berarti kita akan Tunggu chef selesain Abis ini lanjut Lanjut di steam ya Iya Oke Oke Kembali lagi ke today special Tadi kita sudah bikin Dua menu sekaligus Ada yang hakau Dan juga ada yang crab meat Chefnya lagi ambil di dalam Untuk di steam Sekarang saya siapkan Untuk taro basketnya Jadi tadi Yang agak sedikit susah adalah Kita bikin pas Sudah feeling Terus bikin bentuknya Itu agak kita Terus perlu belajar Beberapa lama Saya panggil chef dulu ya Chef Marcus Nah ini dia Oke Sudah jadi Sudah matang Yang saya dibuang Atau dimasak? Masih dimasak Harus dimasak Harus dimasak Oh ini yang bagus ya Ini hakau Ini hakau Ini hakau Ini hakau Dan ini yang Untuk yang chef juga Untuk crab meat Crab meat Crab meat Gumbling Yang ini Yang ini Bikinan saya Apa ada matanya sih ini dua Sengaja Sengaja Keren Variasi Variasi Ini disajikan begini Tinggal santap saja Tinggal santap dengan menggunakan sumpit Berarti abis ini kita bikin apa ya? Oke Setelah ini kan kita ada dessert Kalau di dalam Imlek Kita pasti ada kue keranjang Kue keranjang Di sini namanya Nianggou Nianggou Bentuknya apa nanti? Kita bentuk ikan Bentuk ikan Itu akan lebih sulit lagi Ikan koi Jadi Viewers yang ingin tahu Seperti apa prosesnya Kita akan kembali setelah yang ini Terima kasih Sampai jumpa Kembali lagi ke today spesial, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Chef, kita akan bikin nianggo ya, sejenis apa? Nianggo itu bukan, beda lagi, kue keranjang Nianggo itu kue keranjang, kalau orang Jawa bilang dodol Jadi bahan-bahannya sudah ada di sini semua Di sini ada apa saja? Tepung beras, tepung sagu, tepung tangmian Ini intinya, tepung ketan Ada gula merah, gula putih Nianggo itu sebenarnya cerita kuno Tiongkok punya cerita, punya sejarah Di mana niang itu sebenarnya Cantik niang, bukan? Bukan, makanya kadang-kadang orang niang-niang saja Niang itu raksasa Dalam musim semi di kawasan Tiongkok, kurang lebih 6 Masehi, sebelum Masehi itu Di mana raksasa itu keluar, nyari makan Bertahun ribu-ribu tahun, dia yang dimakan apa? Hewan, semua hewan yang keluar dia makan Setelah hewannya habis Akhirnya yang disantap siapa? Siapa? Manusia Tapi namanya bukan niang doang, nianggo Nianggo Gau itu siapa? Gau itu seorang pemuda Disitu dia punya intelek lah Punya akal Gimana caranya biar raksasa itu makan Tapi bukan manusia yang dimakan Akhirnya dia semua warga disuruh bikin kue keranjang Dodo Disitu ceritanya Akhirnya si raksasa makan nido garis besarnya Jadi makanya sampai sekarang Orang yang menghargai sejarah Dialah yang menjadi besar Satu lagi Kenapa modelnya ikan kue? Oh ya ini kenapa? Ada filosofinya lagi Ada filosofinya Bawa beruntungan, bawa kemakmuran, panjang umur Panjang umur Ini bayangannya seperti ini Arti bentuknya Dan akhirnya akan dibikin mirip Iya Bikin mirip seperti ini Kita masak sampai mendidih Terus siapin Siapin Campur jadi satu disini dulu Jadi kita masukkan semua tepungnya disini Adup Semuanya bener ya? Iya Ada yang beras Oke Semua jenis tepuk tepungan Tangan Oke Lalu minyak bawang Minyak bawang dulu Minyak bawang Iya Masukin Oke Terus Santan Kita masukkan Masukin semuanya Siap? Sini aja dulu Oke Kita saring dulu Biar daun pandannya nggak ikut masuk Ini ada wangi pandan Iya Siap Siap Oke Kemudian Adup Lanjut Ingat ya Sampai kalis Gak boleh Gak larut Gak boleh gak larut Harus larut Oke Sekarang sudah selesai Kita Buang ke Bicernya Supaya lebih gampang Biar gampang luangnya Oke Nanti disaring lagi Cukup Cukup Oke Kemudian Ini Ada dua Oh ini Satu Oke cukup Cukup Taruh situ dulu Belakang Oke Selesai Kita siapin Kita siapin Color Color Jadi ada yang orange Ada yang natural Ada yang purple Iya Kita pertama mau bikin apa? Bikin apa? Matanya Matanya Sudah Setelah itu kita steam dulu Kita steam Kita masukin Sikit aja Kita taruh Taruh dikit Oke 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 Kita kasih Coraknya Sudah Kita kasih yang Natural Stop Tadi mana yang sudah di steam? Oke Kita steam Oke Bromak Pasang matanya Gimana ada matanya? Ini Yang ini Yang ini Yang ini Sama ini Ada tempat mata Iya Oke bro Semua bro Hmm Ambil penuh Oke Cukup Biar ekornya ada hitam-hitamnya Ya Nah Siripnya Begitakan cantik Oke Selesai Selesai Kita steam Kita kasih berapa lama? Cuma 45 menit 45 menit Nanti kita akan lihat hasil yang sudah jadi ya Oke Ini dia Yang sudah jadi dikeluarin dari steam Ya setelah steam Ya setelah steam Sajikan Ikan yang kita bikin Dodol yang kita bikin Ini anggu Setelah jadi Kita tuang saja Ini Ini dia Nah viewers Nanti kita akan patting lebih cantik lagi Kita akan patik lagi ya Jangan kemana-mana tetap di Today's Special Jangan lupa Jangan lupa